kita punya namanya aplikasi ID 103 103 kita buat sebuah page saya pilih blank aliasnya saya kasih alias dua aliasnya yang opsional boleh dikasih boleh nggak saya kasih dua akan yang terjadi nanti namenya alamannya Hai alaman coba reklam saya nggak pakai biarkan saja Hai tabnya saya pakai aja tabnya bisa diakses orang Hai coba ktl hai 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 berikutnya Hai saya ganti jadi komponen view kalau diran kosong ya sebuah page kosong disini saya mau tambahkan sebuah region HTML kosong ya HTML kosong kom saya kasih disininya kom region langsung saya create region dimana hasilnya akan satu region kosong saya tambahkan tadi apa sebuah item namanya P2 dan sebuah button jadi saya akan tambahkan item namanya P2 nama tipenya adalah text field disimpan di region form selesaikan dan sebuah button buttonnya di bagian dan bebas semua dibatas di bawah saya pakai yang di bawah buttonnya silahkan kasih nama apa silahkan buttonnya klik ini action item field P2 ada app id oke lalu P2 page id sama nama season id dengan buttonnya tadi saya modifikasi aja buttonnya disini saya hilangkan saya ganti jadi submit page untuk masing-masing item saya kasih default jadi kalau saya run ini gak ada apa-apa kalau saya klik nanti app idnya tulis otomatis app yang ada 103 ini page 2 sessionnya berapa kita mau ngecek betul gak sessionnya berubah-ubah caranya saya kasih default value di masing-masing app id di bagian defaultnya saya kasih dan app underscore id titik untuk yang page id sama saya kasih dan page underscore id titik lalu untuk yang session id saya kasih dan session underscore id titik kecebaran klik me kenapa page-nya gak ada ada yang salah sessionnya gak dapet tapi app idnya dapet harusnya kan ada angka 2 nih sessionnya dapet apa ada yang salah pengetikannya kita lihat page id defaultnya dan page id titik klik kenapa gak mau salah salah ya berarti page id titik salah deh session kayaknya salah ini coba saya kasih session titik ngetik aja salah kita ngetiknya tadi gak pakai id jadi untuk yang page untuk yang itu ada yang salah ternyata kalau kalau page apa ya sama page coba saya modifikasi coba coba apa apa mau dapat jadi dia berubah ya jadi gunakan jadi gunakan revisi untuk yang app id tetap untuk yang page id gunakan app underscore page id untuk yang session id gunakan session saja jadi seperti ini memanggil disini app page id sessionnya oke kita coba lagi sekarang jadi kan klik ini harusnya mengisikan ini dengan adi sekarang kita dapat identifikasi app id benar dapat ini kita lihat disini session id belakangnya 54 kalau kita log out kita login lagi dia berubah tetap setiap setiap kalau kita log out kita login berubah sessionnya nah tadi kita akan klik ini akan menghasilkan tulisan di p2 nama ini kita gunakan kita gunakan lagi yang tadi fp2 berarti ini saya ganti jadi app page id sessionnya id nya saya hapus session saja seperti ini saya pasang lagi di url targetnya saya apply saya run lagi coba berhasil gak gak mau kenapa kita gak dapat nama ini ya nama p2 namanya untuk mengambil betul tadi kita gunakan dan p2 nama tapi kalau untuk mengisi kita tidak perlu menggunakan dan titik kita langsung menyebutkan langsung aja sebutkan p2 nama titiknya hapus dan nya hapus jadi kalau kita mau mengirim kita langsung sebutkan nama itemnya kalau kita mau mengambil kita gunakan dan sama titik jadi kalau kita mau mengirim saya edit lagi di klik minyak saya pasang sekarang saya mau mengisikan disini dengan adi kabul jadi kalau klik me kabul kalau saya mau mengisikan berdasarkan kolom sudah ada saya gunakan baru dan titik jadi misalkan saya ingin mengisikan p2 nama dengan nilai dari app id app id yang ini tadi namanya p2 app id kalau ingin mengambil nilai dari yang sudah ada depannya harus dan menangkannya tambahkan titik jadi nanti kalau saya eksekusi ulang klik minyak ini dan klik 103 jadi mengisi kalau ingin mengambil lebih dari satu gunakan boleh digabungkan jadi misalkan satu kolom satu item diisi dengan semua nilai dan p2 app id titik dan app page id titik dan session titik artinya kita akan menggabungkan semua menggabungkan semua artinya semua informasi disini naik ke atas semua ini kita edit lagi klik minyak saya jalankan jadi cuma dari app id sekarang semuanya nyambung app id 103 page id 2 eh page id tidak dapat coba kita cek ternyata page id kurang underscore kurang underscore modifikasi lagi angka 2 nya tadi tidak ada sekarang biar ada klik ada angka 2 nya oke kalau bisa di concat kalau misalkan mau ditambahkan strip strip gimana bisa gak langsung disini p2 ppid strip page id strip bisa ini nanti tampilannya kelihatan 103 strip 2 strip nantinya apakah bisa langsung dikasih strip secara html bisa gak bisa tidak ada stripnya atau misalnya ini berguna kalau kita mau membuat sebuah kode khusus dari misalkan tanggal lahir yang digabung gabungkan mengisikan sebuah item nilai yang digabung gabungkan terima